selamat menikmati kita lihat maksud dan tujuannya dan juga poin A sampai G itu apa nah disini sudah dijelaskan ya jadi PJMFK selain menyusun program juga melakukan pengkajian penganganan risiko serta melakukan pengawasan terhadap MFK itu sendiri jadi dia menyusun programnya dia melakukan kajian risikonya dan dia melakukan main risknya makanya PJMFK ini bagusnya itu adalah orang bukan sesuatu badan tersendiri melainkan terintegrasi dengan jabatan lainnya yang paling cocok adalah ketatiga rumah sakit oke nah lalu apa aja sih yang diawasin karena poin ini terkait dengan monet ya monitoring evaluasi yang pertama adalah pengawasan semua aspek program oke dan ini poin pentingnya disini teman-teman memberikan rekomendasi oke itu yang pertama yang kedua pengawasan pelaksanaan program secara konsisten otomatis ini berkaitan dengan jadwal ya misalnya jadwal Januari ada programnya apa itu diawasi apakah sudah berjalan atau tidak oke lalu yang ketiga pelaksanaan edukasi staff oke ini ada fungsi edukasinya juga yang keempat pelaksanaan pengawasan pengujian atau testing dan pemantauan program oke ini misalnya berkaitan dengan uji coba atau testingnya berkaitan biasanya sistem utilitas atau alat kesehatan oke lalu yang kelima adalah penilaian ulang secara berkala atau merevisi nah ini review program MFK itu sendiri jadi misalnya ada perubahan ada update undang-undang atau ada insiden itu wajib dilakukan penilaian ulang atau review kembali lalu yang kelima membuat laporan tahunan ini salah satu tugasnya PJMFK dan yang terakhir adalah pengorganisasian dan pengelolaan laporan kejadian atau insiden dan melakukan analisis dan upaya perbaikan jadi ini fungsinya fungsi analisa insiden ya oke jadi pengawasannya seperti itu ya teman-teman makanya dalam menjawab poin ini teman-teman butuh beberapa kertas kerja dan juga reportnya gitu program pengawasan ini kalau kita lihat yang zaman sebelumnya itu adalah ada program pengawasan MFK sendiri gitu ini teman-teman sebagai PJMFK misalnya sudah punya SK-nya itu bisa mencontek ini jadi buat dulu regulasinya regulasinya dalam bentuk apa? dalam bentuk program jadi buat dulu program pengawasan manajemen resiko fasilitas dan keselamatan ini nggak perlu manajemen resiko ya manajemen fasilitas dan keselamatan aja gitu isinya apa? ya isinya adalah poin-poin yang tadi disebutkan gitu jadi kegiatannya apa? yaitu kegiatannya tadi teman-teman nah kegiatannya adalah melakukan manajemen resiko MFK dan pengawasan manajemen fasilitas keselamatan dan lingkungan gitu makanya dalam pengawasannya tadi itu dijelaskan mengaitu mengawasi aspek program manajemen resiko mengawasi program MFK secara konsisten dan berkonsisten ambungan tadi dijelaskan disini ya konsisten lalu pelaksanaan edukasi staff nah itu di copy paste aja kesini jadi kalau teman-teman sudah punya programnya otomatis kertas kerjanya akan jauh lebih mudah gitu sehingga dalam pelaksanaan pengawasan itu teman-teman butuh apa ya namanya butuh retas kerja sih paling gampang ya teman-teman paling bisa contek itu laporannya seperti ini oke ini sudah jadi laporan jadi ya teman-teman jadi sebenarnya kurang masuk sih tapi ini mungkin bisa menjadi apa namanya bisa menjadi referensi teman-teman nah contohnya seperti ini jadi laporannya si pengawas MFK itu bisa dicontek seperti ini teman-teman jadi ada kolom dimana di dalam kolom ini terdapat beberapa indikator yang harus dipantau gitu misalnya tadi berkaitan dengan program MFK jadi PJMFK ini wajib memantau program MFK ya nah ini adalah program MFK misalnya pemantauan dan monitoring keselamatan ini kegiatannya ya oke ini dilaksanakan di bulan Juli sampai Desember nah target pencapaian itu harus 100% atau harus terlaksana persen pencapaiannya itu 100% juga jadi ini standarnya berapa itu targetnya berapa ini realisasinya berapa kalau sudah 100% berarti terlaksana nah yang sudah dilaksanakan apa aja ini wajib tahu misalnya monitoring area risiko monitoring fasilitas dan ronda lingkungan lalu otomatis ketika dalam kegiatan sudah terlaksana biasanya kita menemukan masalah tantangan apapun kendala tuliskan saja kendalanya apa ternyata ronda lingkungan yang dilakukan itu tidak sesuai jadwal rencana tindak lakunya apa yaitu sesuai jadwal ronda lingkungan deadline-nya kapan dan PIC-nya itu siapa ini adalah salah satu report hasil pelaksanaan pengawasan program manajemen risiko fasilitas jadi buat aja kertas kerja seperti ini saya kemarin pernah menemukan contoh ya itu saya lupa tapi simpen di mana coba saya cari dulu saya lupa kemarin tuh simpen nah ini ini kayaknya ini dah oke nah ini ada contoh dari rumah sakit sanin padang ini juga bisa teman-teman contoh jadi ini salah satu bentuk pengawasan jadi bentuk pengawasannya adalah dengan mengambil program MFK itu sendiri lalu melihat merekap apakah kegiatan-kegiatan di dalamnya itu sudah terlaksana atau belum oke langsung kita lihat hasil mungkin ini kegiatannya dan ini adalah hasilnya mana nih oke hasil pengawasan oke nah ini ini contoh ya hasil pengawasannya oke semester 1 pengawasan terhadap keseramatan pengawasan kelengkapan pasien sempurna blablabla dapat dibuka nah oke ini pengawasannya ternyata sudah lihat ternyata yang dianda di dalam program sudah dilengkapi gitu misalnya pengawasan tanda pengenal ID untuk pengunjung pasien staff 1 ini dilakukan setiap hari dalam bulan Januari sebetulnya bulan Juni hasil pemantauan terlampir oke nah ini bisa contoh kayak gini aja teman-teman simple cuma ya memang agak panjang ininya ya laporannya oke misalnya tadi ini identitas jadi benar-benar hanya memastikan yang di program MFK itu sudah terlaksana atau tidak dan kalaupun sudah terlaksana apa buktinya bagaimana narasinya atau deskripsi kegiatan gitu oke mudah ya dalam menjawab poin 2 tadi nih EP2 poin B eh poin C evaluasi poin A sampai G itu sudah selesai gitu dengan cukup membuat programnya dulu lalu membuat laporannya gitu itu aja sih simple dan otomatis kalau teman-teman sudah menyiapkan dokumen tersebut maka sudah dapat poin sebut dari seseorang oke mungkin dari saya sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati